Intro Nabi bersabda i'til ma'ruh Datangi oleh kalian perbuatan yang baik Walaupun sepilih Dalam hadis yang lain La tahkiranna minal ma'rufi say'an Jangan kamu meremehkan satu kebaikan Walaupun sepilih Semisal antapruha Yaitu kau menuangkan Minuman Kepada saudaramu Ibar minuman teh gitu Temannya habis Nuangkan lagi Atau Wa'antalkiyah Ahokah Dan engkau bertemu Dengan saudaramu Biwajin tolkin Dengan wajah berseri-seri Kita senyum sama orang Senyum itu kan enggak mahal Enggak perlu biaya Tapi kalau orang yang enggak biasa Murah senyum Ketemu orang itu enggak senyum Padahal Masya Allah Tabassumu Tabassumu Wajika Li wajik Bagi gak Sodakoh Senyummu Kepada saudaramu Ketika ketemu Itu adalah sedekah Sedekah Tidak harus duit Ngelihat wajahnya Sampai tersenyum itu loh Bisa jadi orang yang susah Jadi seneng Agak ringan susahnya Gara-gara wajahnya Sampai yang tadi yang senyum Orang itu kalau jengkel Enggak mungkin bisa senyum bu ya Ibu kalau lagi jengkel Sama suami bisa senyum bu eh Kalau di foto itu kayak Wajahnya kayak kaleng biskuit bu eh Sudutnya gerung Runcing-runcing gitu Lagi jengkel gitu Enggak bisa Orang jengkel senyum itu Enggak bisa Orang senyum itu Hatinya harus Dingin Dan bahasa kita ini Kalau jengkel senyum Yang keluar senyum sinis Ya Senyum Sinis Jadi amal bayi itu Masya Allah Banyak Sampai Imam Bozali Beliau mengatakan At-turuk ilallah Ka'adadin nujum Jalan untuk menggapai Ridhonya Allah Itu bagaikan Hitungan Bintang yang ada di langit Mengambil Duri di jalan Itu kayaknya Seperti ini Ketemu Paku gitu Astagfirullah Lagi mau mobil Kelihatan Kayu di pinggir jalan Ada pakunya Berdiri gini Kita ngeliat Dari Jawa Astagfirullah Itu paku Minggir Kita bisa Menghindar Enggak kena Tapi orang lain Belum tentu tahu Bisa jadi Mobil di belakang kita Karena terhalang kita Dia enggak ngeliat Itu paku Sampai kasih rating Berhenti turun Ngambil Banyak loh Kadang pintu Mobil orang terbuka Kalau orang cuek Cuek bu Dilihat gitu Cuek aja Pintunya orang Klik-klik Klik-klik ini Mobil Orang sempit Mobilnya enggak tahu Kalau orang cuek Dia nyalep-nyalep aja Standar orang Dini Kalau orangnya cuek Dia enggak menghiraukan Taukah kau jatuh Jatuh kamu sendiri Enggak Ini dikejar Mas-mas Standar mas Ini per-perkara sepilih Yang kadang-kadang Kita enggak tahu Justru Disitu ada Ridhonya Allah Sampai dikatakan Kalau engkau melihat Semut Yang lagi tenggelam Angkat Semut Lagi kena air gitu Mau minum Kalau Wur-wur-wur Sampai melihat Sampai ambil Ucukan aku Siapa tahu Itu penyebab Engkau ditolong oleh Allah Kalau engkau melihat Ayam terjejar Dari induknya Maka kumpulkan Siapa tahu Dengan itu Penyebab Engkau berkumpul Dengan Keluargamu Nanti di dalam Surganya Allah Terjejar Kan Sampai melihat Kalau anak ayam terjejar 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 Induknya di mana Cari Banyak amal-amal Sebele ini Lebih-lebih Ulama Ulama Dulu Orang ulama Bahari Orangnya Masya Allah Ada namanya Kia Abdul Azim Dulu Jalan Raya Dulu Jalan Raya Tidak kayak sekarang Aspal Di Jawa Itu jalan Begerunjal Dan tidak ada Mobil masih Kecuali Punyanya Pejabat-pejabat Belanda Nah itu Dokar Dokar itu Yang Rodanya Dari kayu Terus ada Delman Kalau kita Mungkin ya Di sini Tidak ada Dokar itu Di Jawa Ada Dokar itu Kurodanya Kukode Dari kayu Terus di tengahnya Di ujungnya itu Ada bannya Itu beliau Undangan Kementen Nikahkan Santri Karena Pondok Sidogir Itu Pondok Tertua Di Indonesia Seluruh Indonesia Pondok Sidogir Itu Paling tua Paling tua Seluruh Indonesia Kiai Abdul Azim Diundang Ya kira-kira Undangannya itu Dari sini Mungkin Ya Tenggarung Kurang jauh Kurang jauh Bangil Pasuruhan Bangil Pasuruhan Bangil Pasuruhan Si daerah Hampir Propolinggo Ya 40 kilo Sini Tenggarung Berapa kilo Ada berapa kilo Sini 40 Diundang Diundang Terus Jalannya Geronjal Bergeronjal Naiknya Bukan mobil Keluruh 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 Ya kayak film-film Sunan Kali Joko Wow gitu Itu kan Itu tau Sampean Berangkat Pagi Pulang Malam Naik Mulus Kalau mobil Cepet aja Naik Andong Diundang Nikahkan Muridnya Begitu Pulang Beliau Mau Ngelepas Baju Ya Allah Ketemu Langrang Tau Langrang Yang Semut Yang Merah Di Pohon Mangga Disitu Mau Ngelepas Baju Ada Langrang Dipanggil Muridnya Yang Ngantarkan Tadi Nah Kamu Taruh Mana Ini Apa Namanya Andong Ini Dokar Hanu Pak Giyai Saya Taruh Di Pinggirnya Pohon Mangga Astagfirullah Ayo kita Kembali Nah Loh Kembali Ada Apa Pak Giyai Ini Semut Langrang Ini Ikut Ikut Kita Kata Muridnya Kan Cuman Langrang Pak Giyai Apa Katanya Beliau Nah Biar Langrang Ini Punya Istri Lu Nah Mau Lah Suaminya Nggak Buda Eh Karena Karena Itu Orang Dulu Kalau Kita Biar Semut Ini Tidak Ini Punya Bisa Jadi Punya Anak Punya Istri Ayo 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 Kembali Kembali Sehari Pan Naik Gitu Dan Itu Tidak Ada Amplopnya Wah Karena Ngantar Cuman Ngantar Kelangrang Kalau Mungkin Tadi Nengikahkan Musih Disanguin Ya Kalau Mungkin Di Amplopin Sama Muridnya Ini Ngantar Langrang Jauh Begitu Sudah Mana Pohonnya Anak Ini Nah Ini Ada Jalurnya Di Katar Bismillah Oh Bahagianya Istrinya Ketem Loh Pulang Mas Tak Cari Seharian Sampai Adalah Sampai Kepikiran Kayak Gitu Ini Orang Orang Soleh Dulu Siapa Tahu Dengan Sebab Itu Engkau Dikumpul Kena Oleh Allah Di Dalam Surga Ya Perkara Sepilih Ingat Amal Yang Diterima Oleh Allah Itu Kebanyakan Amal Yang Ikhlas Katanya Imam Ghazali Tiap Manusia Itu Binasa Kecuali Orang Yang Yang Mau Beramal Amal Soleh Sebab Kita Ini Namanya Darul Amal Negeri Dunia Ini Negeri Bekerja Bekerja Untuk Allah Iyakana Budu Wa Iyakana Stai Negerinya Nah Kalau Disini Sampai Nggak Ibadah Berarti Salah Tempat Sampai Negeri Dunia Ini Negeri Amal Sampai Suruh Amal Aja Nanti Di Negeri Akhirat Darul Jazak Terima Gajit Tok Makanya Ketika Rasulullah Sujud Ketika Melihat Sampai Teriak Ya Rob Arihni Walau Ilanar Ya Allah Kirim Saya Istirahatkan Saya Walaupun Istirahat Dinerahkan Nggak Apa Ya Allah Saya Di Mahsar Sakit Ya Allah Panas Ya Allah Paling Ringan Kata Nabi Kalau Mereka Dapat Siksaan Di Mahsar Maka Paling Ringan Otak Mereka Itu Mendidih Matahari Sebab Mailani Mailani Itu Tiga Kilo Tiga Kilo Setengah Satu Mil Sekilo Tujuh Ratus Kalikan Dua Mailani Tiga Juta Eh Tiga Kilo Empat Ratus Meter Maka Hari Ini Hari Ini Matahari Jarak Dengan Kita Sekitar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Kilometer Hari Ini Makanya Maaf Sekarang Subuh Agak Dingin Samen Kalau Kena Air Itu Gini Karena Matahari Betul Jauh Nanti Kalau Samen Bangun Tidak Kadang-kadang Malah Gerah Ongkep Ya Itu Matahari Lagi Dekat Dengan Kita Jaraknya Sekitar Sembilan Puluh Juta Kilometer Kecepatan Lima Cahaya Lima Menit Cahaya Satu Detik Cahaya Itu Tiga Ratus Kilometer Per Detik Cahaya Makanya Samen Kalau Denger Antara Guntur Suara Dengan Sinar Lebih cepat Sinar Lingat Petirlah Samen Berarti Sampai Sudah Melihat Sinarnya Kalau Tapi Suaranya Belum Kalau Jauh Kilatnya Sudah Nyamber Karena Kecepatan Cahaya Kilat Dari Langsung Ke Bumi Cahaya 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 Ini Tiga Kilo Mendidik Ya Rob Arihni Walau Ilan Nar Istirahatkan Aku Ya Allah Walaupun Di Neraka Saya Tahan Siapa Tahu Nanti Disana Lebih Ringan Daripada Di Masar Ini Katanya Nabi Wahuwa Ya'lam Mumafiha Min Syiddad Dila Adab Padahal Mereka Udah Ngerti Kalau Din Raka Itu Lebih Parah Tapi Karena Putus Asah Ngomong Ya Gitu Nabi Nabi Melihat Gitu Langsung Sujud Katanya Allah Hei Muhammad Ini Bukan Waktunya Beramal Ini Adalah Waktunya Pendapat Gembalasan Makanya Tidak Ada Orang Yang Bisa Sujud Hari Itu Kecuali Nabi Muhammad Tidak Sama Cuman Teriak Teriak Kalau Rasulullah Sujud Katanya Allah Ya Muhammad Irfa Raksaka Angkat Kepalamu Muhammad Saltul Minta Pasti Diberi Langsung Nabi Ingat Sampai Teriak Rasulullah Ana Awalu Syafi'in Wa Awalu Musyafi'in Aku Orang Yang Pertama Kali Ya Memberikan Safaat Dan Aku Orang Yang Pertama Kali Diterima Safaat Sebab Allah Katakan Dalam Ayat Yang Lain Man Dalladhi Nabi 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 Man Ada Huruf Illah Menjadi Istisna Berarti Menjadi Nabi Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Pertolongan Kecuali Dapat Izin Allah Siapapun Tidak Boleh Memberikan Pertolongan Kecuali Dapat Izin Allah Nah Nabi Sudah Dapat Izin Angkat Kepalamu Muhammad Minta Pasti Diberi Nabi Minta Supaya Umatnya Diringankan Analah Analah Ya Allah Aku ini Milik Umatku Ya Allah Aku ini Milik Umatku Ya Sesuai Dengan Pertanyaan Allah Ketika Allah Bertanya Ya Muhammad Liman Il Arsh Punya Siapa Alam Arsh Anta Ya Ya Muhammad Liman Samawati Wal Ard Milik Siapakah Langit Dan Bumi Anta Ya Rabb Ya Muhammad Liman Il Jannah Wal Nar Milik Siapakah Surga Dan Raga Anta Ya Rabb Kemudian Allah Bertanya Anta Kamu Muhammad Miliknya Siapa Nabi Nabi Tidak Bisa Ngomong Nangis Nabi Anta Liman Yusalli Alek Kamu Miliknya Orang Yang Mau Berserawat Bepadamu Jadi Nabi Muhammad Milik Sampean Kalau Yang Ahli Selawat Kemudian Allah Tanya Lagi Aku Milik Siapa Muhammad Tidak Bisa Ngomong Pemunyanya Kamu Milik Siapa Tetap Allah Mengatakan Aku Miliknya Orang Yang Berselawat Kepadamu Makanya Ketika Samen Salawat Yang Balas Itu Bukan Nabi Muhammad Ya Man Man Sola Alaya Marotan Wahidah Siapa Orang Yang Berselawat Kepadaku Sekali Aja Siapa Yang Balas Langsung Kes Kontan Tidak Pakai Ditunda Sebab Itu Jawab Syarat Man Adat Syarat Adat Syarat Kalau Sampen Selawat Sama Nabi Yang Balas Allah Jadi Amal Itu Walaupun Kecil Kerjakan Nolong Orang Walaupun Sepele Kita Bisa Bantu Kerjakan Karena Amal Itu Tak Tahan Terulang Lagi Sekecil Apapun Itu Keuntungan Kita Kullun Nasihalka Ujar Nabi Tiap Manusia Binasa Illal Amilun Kecuali Orang Beramal Wal Asri Innal Insana Lafi Khasrin Sungguh Di Dalam Kerugian Illal Lathina Amanu Kecuali Satu Orang Beriman Imanto Belum Cukup Wa Amilus Salihat Punya Amal Berbuat Baik Ya Berbuat Baik Wal Amiluna Halkah Orang Beramal Masih Jua Binasa Ilal Alimun Kecuali Punya Ilmu Makanya Menuntut Ilmu Kita Ini Banyak Tersalah Salah Ibadah Kita Ini Tapi Kalau Masih Menuntut Ilmu Mau Maka Kita Dalam Kebaikan Salah Salah Tadaguru 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 Ahab Tadagab Habib Ini Selasa Ini Rabu Ini Ngaji Ulun Ya Allah Nah Cuman Ulun Ini Masih Belum Sempurna Ngajinya Belum Alim Kenapa Dimatikan Coba Alim Dulu Baru Mati Alasannya Ada Jatatan Amal Dibuka Ngaji Kek Dia Malam Ada Ngaji Sama Siapa Ini Selesai Karena Orang Yang Mati Dalam Menuntut Ilmu Matinya Mati Syahid Ya Dan Dalam Kebaikan Makanya Ngaji Itu Maaf Rabu Depan Udah Ngaji Niatin Wala Sekarang Memanya Hari Ahad Ngaji Niatin Ahad Lagi Ngaji Lagi Man Intak La Liyata Allama Ilman Gufiro Lahu Qabila Ayah Tua Nang Siapa Orang Niat Bepindah Tempat Dari Rumah Ke Masjid Dari Rumah Majlis Belum Pindah Gufiro Lahu Diampuni Dosanya Oleh Allah Qabila Ayah Tua Sebelum Kaki Dilangkahkan Masih Di rumah Niat 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 Pembacaan Ini belum Berangkat Udah Diampuni Dosanya Apalagi Sampai Berangkat Orang Beamal Masih Binasa Kejuali Punya Ilmu Ilmu Yang Mana Ilmu Hal Yang Dipakai Hari Itu Ilmu Bewudu Ngerti Caranya Wudu Bukan Ilmu Harus Punya Alim Banyak Kitab Anda Orang Alim Itu Nggak Harus Banyak Kitab Kalau Banyak Kitab Tuku Ajis Itu Alim Lengkap Saya Di rumah Itu Banyak Kitab Tapi Kalau Tuku Ajis Banyak Tuku Ajis Karena Dia Dibeli Orang Beli Lagi Dia Ada Orang Alim Nggak Banyak Sampai Ada Imam Apa Namanya Syek Abdul Wahab Syaroni Ketika Mau ngaji Sama Gurunya Semua Kitabnya Suruh Kasihkan Orang Loh Terus Ngaji Apa Ilmu Itu Ditaruh Disini Jadi Ngajinya Itu Langsung Dari Allah Langsung Di Apa Langsung Bukan Di Kitab Kalau Kita Memang Bukan Orang Alim Cuman Baca Baca Kita Alim Kadar Kalau Orang Orang Asy Abdullah Habs Arani Masya Allah Jadi Orang Alim Itu Sebujurnya Setiap Dia Dapat Ilmu Dikerjakan Biam Ngaji Ini Bap Masalah Dukha Biasanya Tidak Pernah Salat Dukha Begitu Bap Masalah Dukha Ngaji Ini Bap Masalah Berbuat Baik Amal Sepilih Sepilih Dikerjakan Habis Dapat Ilmu Ini Biar Kerjakan Julung Air Orang Makanya Orang Bahari Oh Tidak Tau Kalau Disini Di Jawa Itu Di depan Rumahnya Tiap Pintu Rumah Itu Ada Gentong Gentong Terus Ada Cangkirnya Di Pinggirnya Itu Ada Cangkir Itu Dulu Kan Maka Tidak Ada Motor Masih Jarang Kalau Orang Jalan Kaki Dari Pasar Ke Rumah Jalan Kaki Atau Beontel Nah Maaf Itu Ada Cangkir Bahkan Cangkirnya Bukan Cangkir Itu Dari Kelapa Yang Di Batok Itu Saya Ingat Waktu Di Mojokerto Saya Pramuka Pramuka Itu Kan Keliling Jari Jejak Itu Di Pinggir Ada Gentong Jadi Kita Haus Ngambil Ditarik Gini Tutup Dari Sandal Itu Tutup Anak Saya Bikir Untuk Apa Gentong Gentong Di Halaman Rumah Orang Di Pinggir Jalan Ternyata Menyediakan Minum Untuk Orang Nang Lewat Dan Ini Pengajaran Wali Wali Bari Sekarang Tidak Ada Yang Gitu Tidak Ada Di Depan Rumah Kita Ada Air 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 Gantong Gantong Tidak Ada Bahkan Di Jawa Tidak Ada Yang Amalan Gitu Padahal Ini Amalan Sepele Amalan Sepele Tapi Maaf Bisa Menarik Ridhonya Allah Coba Coba Illa Makhlisun Kecuali Orangnya Makhlis Orangnya Ikhlas Dalam Ilmunya Dalam Ibadahnya Udah Banyak Amal Beilmu Ikhlas Pas Sudah Wal Makhlisuna Fi Khotarin Azim Orang Ikhlas Itu Bagaikan Dalam Kek Kekuatiran Bagaikan Telur Di Ujung Tanduk Tidak Hati-hati Telur Mesti Jatuh Banyak Loh bu Eh Kita Ini Kalau Renung Renung Tadinya Sudah Ikhlas Jadi Tidak Ikhlas Nolong Orang Orang Sering Pinjem Sama Sampean Sama Pinjemin Minta Bantuan Bantuin Waktu Bian Kaya Usia Tua Terbalik Kita Susah Dianya Nyaman Kita Datang Kenia Adalah Bisa Bantu Aku Anu Anu Nasi Ini Sakit Wah Tidak Bisa Nah Kadang Kadang Teringat Kebaikan Kita Ingatlah Dulu Kamu Waktu Susah Kau Mesti Ke rumah Datang Ini Ini Padahal Udah Dipendam Amal Ini Baik Betul 30 Tahunan Terujab Akhirnya Kenapa Yaitu Ikhlas Tadi Kita Haji Kadang-kadang Udah Bagus Di Masjidil Haram Tiap Hari Hatam Quran Ya Berangkat Subuh Pulang Subuh Berarti Tidurnya Di Masjid Ikhlas Kita Berangkat Haji Tahun 55 Nggak Ada Orang Tahu Kalau Sama Selama Haji Hatam 41 Kali Quran Nggak Ada Tahu Tahu Datangin Orang Haji Makan Yang Didatang Ini Kisah Panjang Orangnya Menguasai Suasana Aku Haji Kemarin Hatam Aku Sekali Hatam Aku Selama Haji Nggak Cerita Sampai Nggak Hatam 40 Kali Depan Dam Sudah Tahu Tahu Kamu Itu Satu Sombong Aku Dulu Haji Tahun 55 Nah Aku Itu Hatam 40 Kali Kamu Aja Berangkat Sebelum Maghrib Pulang Habisi Isa Aja Dipamer Pamer Aku Berangkat Subuh Pulang Subuh Nah Kurang Apa Lagi Akhirnya Timbul Riaknya Timbul Sumahnya Nah Itu Penyakit Hati Ingin Dipamerin Orang Ingin Dilihatkan Orang Makanya Ulama Ulama Bahari Mengatakan Ngomonglah Kamu Ketika Tidak Kepingin Ngomong Dan Berhentilah Kau Ngomong Ketika Kepingin Ngomong Ini Bahasanya Repot Ini Gue Kita Ini Mau Tidak Kepingin Ngomong Ngomong Berarti Ikhlas Tidak Kepingin Apa Apa Dia Tapi Kalau Pas Kepingin Ngomong Jangan Ngomong Mau Pamer Tadi 40 kali Hatam Quran Mau Disampaikan Ingat Berhentilah Ngomong Ketika Kepingin Mau Pamer Tadi Berhenti 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 Wajidani Bilmongkar Kemudian Berusaha Kita Menjauhi Barang Yang Tidak Bagus Walaupun Sebele Karena Kita Tidak Tau Kematian Walaupun Sebele Karena Kita Tidak Tau Kematian Pas Datang Wali Yadubillah Pas Lagi Berbuat Buruk Berbuat Walaupun Sebele Sebele Wantur Mayuk Jibu Kemudian Lihat Olehmu Sesuatu Yang Mengagumkan Telingamu Telinga Ini kan Kalau Dipuci Orang Seneng Bu eh Kalau Dijaji Maki Orang Sakit Hati Ini Telinga Yang Dengarkan Tapi Ini Nabi Ajarkan Lihatin Sekitar Kamu Makanya Sholat Itu Dianjurkan Matanya Terbuka Supaya Bisa Ngelihat Keadaan Makruh Menutup Mata Ya Kecuali Menutup Mata Menimbulkan Khusuk Tidak Bapak Pandang Allah Pandang Tempat Sujud Disitu Nasihat Allah Minha Minha Kholat Nakum Wafiha Nu'idukum Waminha Nukhridukum Darotan Uhra Dari Tanah Kau Kucit Bakan Kau Pasti Kembali Ketanah Dan Kau Nanti Dibangkit Dari Tanah Asal Muasal Kita Tanah Meninggal Innalillah Dikembalikan Ketanah Nah Kau Bawa Apa Waktu Kau Kembali Ketanah Ternyata Yang Kita Bawa Yang Kita Pakai Waktu Sholat Ini Ibu Lebih Banyak Modalnya Dibanding Bapak Bapak Ibu Ibu Sebelum Ada Ini Apa Namanya Ini Mau Kena Ini Kadang Kadang Rambut Di Iket Dulu Ada Iket Tanya Rambut Dia Saja Mau Kena Itu Makanya Ibu Kain Kafannya Lima Lapis Ada Penutup Dada Laki Tidak Ada Penutup Dadanya Laki Diga Lapis Saja Yang Kau Bawa Waktu Mening Gak Persis Yang Kau Waktu Sholat Itu Baju Tiga Lapis Adalah Pian Yang Sholat Sekarang Ini Pakai Bawa Sertifikat Tanah Ada Gak 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 Bpkb Mobil Bawalah Gak 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 Nah Itulah Yang Pian Bawa Nanti Yang Pian Pakai Sholat Tiga Lapis Saja Biar Mobil Pian Bpkb Ada 20 Tetap Di Rumah Sertifikat Pian Ada 40 Di Rumah Pian Meninggal Bpkb Sertifikat Tetap Di Rumah Padahal Itu Ngerampian Ngerampian Bawa Tiga Lapis Dah Makanya Disuruh Melihat Tanah Itu Ingat Ingat Eh Orang Kaya Orang Kaya Itu Orang Berdiri Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Berdiri Rokok Bukan Alhamdulillah Tapi Begitu Iktidal Berdiri Lagi Namanya Alhamdulillah Lagi Artinya Orang Berdiri Orang Nyaman Orang Sehat Itu Alhamdulillah Orang Punya Jabatan Alhamdulillah Orang Kaya Alhamdulillah Nah Kekayaan Mu Pakai Ingat Kau Pasti Mati Kaya Enggak Kau Bawa Bawaan Mati Lihat Tentana Itu Makanya Bacaannya Alhamdulillah Nah Alhamdulillah Orang Sehat Banyakin Ibadah Yang Kau Bisa Karena Orang Sehat Ini Enak Berangkat Ke Masjid Nyaman Ada Di Rumah Nang Sakit Apa Asma Mbak Mbak Jawab Jawab Adan Masjid Senen Kemir Hayah Alass Salah Nah Enggak Berangkat Kenapa Sakit Yang Sehat Berangkat Karena Kau Dikasih Sehat Syukurnya Sehat Digunakan Ibadah Syukurnya Orang Kaya Pakai Harta Sotabokan Uang Selagi Bisa Karena Ma'ab Niat Orang Tuan Tidak Sama Dengan Niat Anak Kemarin Hari Rabu Itu Saya Pas Ngambil Hari Selasa Ngambil Ini Ada Orang Meninggal Sudab Kasihan Orang Tuanya Dapat Uang 100 Miliar Ya Dapat 100 Miliar Dia Kepingin Niatkan 1 Miliarnya Untuk Masjid Tapi Suruh Renovasi Bongkar Semuanya Pengurus Masjid Tidak Mau Gini Pak Eci Kalau 1 Miliar Ngasih Itu Tidak Cukup Bongkar Ngasih Habis Berapa Miliar Kalau Segitu Pak Lagi Zaman Kasih 3 Miliar Insya Allah Agar Ringan Pengurus Masjid Ini Sampai 100 Miliar Padahal Seharusnya Paling Tidak Kalau Memang Sakat Itu 2 Setengah Persen 2 Miliar Setengah Setengah Dikasih 1 Miliar Raja Katanya Kebetulan Meninggal Belum Sempat Ngasih 1 Miliar Tapi Punya Niat Sudah 1 Miliar Ngasih Sampai Meninggal Saya Bilang Tadi Kemarin Coba Ahli Warisnya Didatangi Siapa Tahu Mau Ternyata Beda Anak Sama Orang Tua Tidak Sama Orang Anak Beda Lagi Melihat Duit 1 Miliar Itu Dua Koper Loh Pernah Melihat Belum Belum Kalau Melihat Ke BPD Sana Kalau Ke Rumah Belum Ada Beda Banyak Baru Baru Seperti Itu Kayak Gunakan Mumpung Kau Bisa Dengan Makanya Sayyid Saya Apalkan Doanya Sayyid Fakim Koddam Gara 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 Doanya Sayyid Fakim Koddam Allahumma A'inna Ala Dini Nabi Dunia Ya Allah Tolonglah Ibadahku Ini dengan Dunia Dengan Harta Sebab Kalau kita Dipakai Harta Cepat Bangun Masjid Perlu Apa Lantai Ini Bukan Keramik Apa Marmer Berapa Perlunya Marmer Sebijinya Dua Juta Tiga Juta Eh Sudah Berapa Perlunya Duit Banyak Total Aja Nanti Kasih Nota Aku Langsung Transfer Wah Mantap Berduit Allahumma'inna Ala Dini Nabi Dunia Tolong Ya Allah Ibadahku Tolong Dengan Harta Wa Alad Dunia Bit Takwa Tolong Ya Allah Ketika Aku Sudah Kau Titipi Harta Di Hatiku Ada Rasa Takut Kepadamu Takwa Sebab Kebanyakan Penyakitnya Orang kaya Itu Sekek Lo Bujur Mending Sambil Minta Sumbangan Orang Tidak Punya Daripada Orang Kaya Saya Saya Bangun Masjid Orang Itu Miliaran Duitnya Perlu Pasir Wah Saya Juga Bangun Katanya Duh Coba Saya Juga Bangun Apa Sampai Saya Tidak Ngerti Bangun Yang Sama Sama Saya Bangun Saya Tau Miliaran Tau Tapi Sekedar Ngomong Aja Makanya Kadang-kadang Telepon Ustaz Perlu Semain Kirim Kadang-kadang Alhamdulillah Selesai Masjidnya Tinggal Finishing Kurang Dikit Tinggal Depan-depan Itu Sekarang Alhamdulillah Habis 7 Miliar Lebih Mungkin Kalau Sama Ini Kurang Lebih Besaran Masjid Saya Di Tempat Pondok Dan Satu Rupiah Pun Tidak Dari Pemerintah Satu Rupiah Jutaan Saya Dikasih Tidak Mau Pertama Itu Mau Disumbang 500 Juta Saya Tidak Mau Waktu Ngedak Ini Ada Pak Haji Alung Itu Proposal Majukan Kepala Dewan Dulu Majukan Semuanya Sampai Selesai Saya Bilang Alhamdulillah Terima Kasih Allah Kaya Dan Murid-murid Saya Kaya Diberi Kaya Oleh Artinya Kaya Hati Wah Nyatanya Tiga Tahun Selesai Masjid Tiga Tahun Tanpa Sumbangan Pemerintah Semen Kalau kurang Saya umumkan Saya perlu Semen Datang Semen Saya perlu Pasir Saya tidak Perlu Duit Biar Kelihatan Sedekat Semen Nyata Ini aku Kirim Semen Pasti Nempel Aku Minta Pasir Pasti Nempel Korang Pasti Dijorkan Tidak Mungkin Korang Masukkan Rumah Ya Kalau Minta Besi Besi Tiga Tahun Selesai Ya Nanti Acara Arba Mustamir Datang Abu Abu Muhammad Penjeramanya InsyaAllah Tahun Lalu Abu Muhammad Sama Abu Alwi Ya Bareng Bareng Doa Kita Taya Oke Makanya Begitu Kita Berpindah Tempat Ruku Sujud Iftiros Beda Beda Tapi Intinya Satu Suruh Melihat Tempat Sujud Makanya Jangan Bepejam Melihat Iya Aku Pasti Mati Allah Lebih Lebih Waktu Sujud Jidat Nempel Ke Tanah Hidung Nempel Ke Tanah Mencium Tanah Pian Udah Nggak Bisa Gerak Meninggal Dibuka Weja Pian Ditempelkan Di Tanah Tipe Ibu Nggak Tau Pernah Pernah Ngeliat Tipe Ibu Ya Kalau Bapak Bapak Ini Yang Ngeliat Di Kain Kafan Sudah Dipiringkan Diudarin Yang Tadinya Di Di Rumah Dilepas Wajahnya Dibuka Ditempelkan Ke Tanah Dinding Menghadap Ke Gibran Yang Kita Bawa Cuman Itu Amal So So Ya Apa Caranya Supaya Hidup Ini Tambah Baik Maka Nabi Menganjurkan Liatan Telingamu Perhatikan Ayakul Lalakal Kaum Idha Kum Tamin Indim Faktihim Kalau Kamu Umpamanya Gini Ibu Sudah Kumpul Terus Pamit Aku pulang Dulu Lagi Selawatan Selawatan Ya Bu Haji Begitu Berdiri Muter Pintu Dikit Masih Dengar Bian Bu Haji Masya Allah Itu Haji Yang pulang Tadi Dermawan Ya Kalau Telingapian Dengar Dan Sampai Seneng Dibilang Dermawan Maka Ujar Nabi Faktihi Kedermawanan Itu Kau Kerjakan Terus Orangnya Pemurah Penyabar Masya Allah Nah Sabar Berarti Sabar Kerjakan Terus Sebab Kalau Sampai Berdiri Berarti Yang Ngomongin Ini Ikhlas Tidak Kepingin Sampai Puji Karena Sampai Tidak Ada Sudah Ya Kalau Pindah Nah Ini Ikhlas Orangnya Ngomong Tapi Sebaliknya Kata Nabi Wantur Ladi Takrohu Ayakul Alkau Idakum Tamini Fanzitanib Hu Kalau Kebetulan Kau Berdiri Dia Ngomongin Kamu Dan Ketika Kau Dengar Kau Sakit Hati Eh Tau Bu Haji Tadi Seke Bukan Anu Lagi Penyarikan Lagi Nah Apa Tidak Seneng Kalau Pian Bisa Jadi Malah Kembali Siapa Bilang Seke Tadi Nah Kalau Nah Maaf Kalau Kau Tahu Itu Tidak Seneng Diucapkan Mereka Ujar Nabi Fajdanibu Berarti Amal Itu Tidak Baik Tinggalkan Tinggalkan Karena Mereka Mengomongin Kamu Menceritakan Kamu Tulus Kalau Di depan Kita Ini kan Bisa Kamu Fah Sepian Itu Orang Baik Padahal Kita Kurang Baik Ya Makanya Ujar Seibna Al-Tawila Engkau Berteman Dengan Orang Walaupun Dia Menasihatin Kamu Yang Hatinya Hidup Lebih Baik Kau Daripada Berkumpul Dengan Orang Baik Tapi Maaf Tidak Memberikan Kebaikan Kepadamu Maka Musuh Kita Guru Kita Ada Dua Guru Kita Ada Dua Satu Guru Yang Mengajari Kamu Yang Bimbing Nih Nih Kemudian Gurumu Yang Kedua Musuh Itu Gurumu Juga Kok Gitu Karena Dia Mencari Kekurangan Kamu Terus Siang Malang Kekurangan Kita Dicari Maka Kita Tidak Nyarinya Sulit Kita Nyari Penyakit Kita Keburukan Kita Kita Sulit Orang Lain Gampang Ibu Bapak Ada Mobil Mati Lampunya Yang Punya Mobil Itu Masih Jalan Yang Di Depan Tau Eh Orang Itu Mobil Matinya Lampunya Mati Sebelah Pernah Ngeliat Mobil Mati Sebelah Kanan Kiri Mati Sebelah Kanan Nyala Mobil Itu yang Punya Mobil Tidak Tau Dia Pokoknya Naik Jalan 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 Baru Kalau ada Orang Ngopak Tantinya Sebelah Masa Baru Dia turun Astagfirullah Baru Beli Lampunya Mobil Dop Itu Makanya Perlu Kita Seperti Itu Kadang Kadang Musuh Kita Eh Kamu Itu Kata Bu Haji Masa Saya Gitu Iya Nah Berarti Kita Punya Penyakit Perbaiki Ya Perbaiki Perbaiki Wallah Alam Bish Rawahul Jamaah Riwayat Hadis Daripada Imam Bukhari Muslim Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Dan Seluruh Imam Yang lain Ini Radang Ulun Bu Ayah Ini Kayak Luka Makanya Kalau Ngomong Dikit Kadang Kadang Kering Terus Batuk Gini Kadang Salah Makan Minuman Yang Ada Pemanis Makanya Kadang Beli Es Dimana Mana Mikir Dihantarin Orang Es Yang Takutnya Ada Pemanis Kalau Kena Dikit Sakit Ujar Nabi Nabi To'am Makanan Orang Dermawan Itu Jadi Obat To'am Bakhilda Makanan Orang Yang Seket Itu Jadi Penyakit Ini Mert Mert Mertamu Mertamu Kemana Ini Orang Dermawan Keluar Anggur Habisin Dermawan Kalau Sekek Jangan Disentuh Saya Kira Cukup Itu Dulu Ya Moga Disampaikan Bermanfaat Baraka Fiddini Wadden Wala Akhirah Semuanya Moga-moga Diberikan Khusmul Khatimah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahman Al-Qi'amid Din Iyakan Abdu Iyan Nasirat Al-Masihim Surat Al-Azina Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim La Ilaha Ilallah Al-Mawjud Fikuli Zaman La Ilaha Ilallah Al-Mawbud Fikuli Magan La Ilaha Ilallah Al-Mazkur Bikuli Lisan La Ilaha Ilallah Al-Mawru Bilisan La Ilaha Ilallah Ulay Yawmin Wabizan La Ilaha Ilallah Al-Aman Al-Aman Min Zawal Iman Wa Min Firmati Shautan Ya Kondim Al-Ihsan Kam Laka Alayna Min Ihsan Izan Al-Kadhim Ya Hanan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Izan Assalamuala Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Semuanya Saya minta maaf Minta halal Di dunia Dunia Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah